Halo assalamualaikum kembali lagi di channel mama karisma bunda selagi ya kegiatanku hari ini dan diawali dengan unboxing belanjaanku dari warung dan ini bunda semuanya aku tuh lagi ngidam banget makan kangkung ini dia kangkungnya ini kangkung harganya cuma 2000 aja ya bunda ya Masya Allah banget dan ini tuh Masya Allah kurang banget buat aku ya bunda karena saya enak itu dan ini aku beli pais ayam buat Nengkarisma ya bunda karena dia suka ayam dan ada baso satu buat nanti aku ngebasso ini tomat aku padahal enggak beli tomat sih ini ya Allah buat apa ya tomat ada-ada aja ya Masya Allah dan total belanjaanku hari ini tuh 10.000 ya bunda ya dihitung-hitung semuanya Masya Allah Alhamdulillah banget dan ini cukup untuk satu hari dan besoknya enggak ada sisa gitu loh bunda tapi enggak apa-apa bisa makan sama telur kalau pagi harinya mungkin ya nanti bisa beli telur dan Alhamdulillah terima kasih bunda udah nonton video aku ini setelah tadi aku unboxing bunda ini dilanjut ke kegetan selanjutnya yaitu cuci piring ini seperti biasa juga aku mulai cuci-cuci jadi kelasnya ya bunda dilanjut sama mangkuk dan yang lainnya gitu bunda Masya Allah banget siapannya di rumah yang belum cuci piring ya bunda kalau belum ayo bareng sama aku nah selesai juga ya cepet Masya Allah ini langsung dibilas-bilas aja dan disimpan ke tempatnya dan itu terakhir aku mau buat coklatos jadi aku bersihin dulu panci susunya biar nanti langsung dipanasin airnya ya bunda Masya Allah banget dan ini terakhir masih belum selesai juga nah setelah selesai cuci piringnya aku lanjut mau buat nasi ya bunda ini aku lagi bersihin dulu Magikomnya Magikom dalaman Magikomnya aku belum tahu ini namanya apa Masya Allah banget panci mungkin ya panci Magikom ada yang tahu kasih namanya apa kalau tahu kasih komentar aja di bawah ya bunda terima kasih sebelumnya dan setelah selesai setelah bersih langsung aja aku cus mau GGRW eh bukan GGRW apa namanya ya ini tuh nisikan gitu bunda ya kalau kata orang Sunda menyisikan oke lanjut aja ini agak lama ya bunda aku kayaknya lupa motong deh udah nggak apa-apa tanggung jadi wayahnya ya bunda ya wayahnya videonya agak panjang hehehe so setelah selesai aku buat nasi ini ngisikannya langsung aja cus aku mau ngepel ini ngepelnya sedikit aja karena emang kalau semuanya di tag diambil videonya tuh panjang jadi panjang banget so aku ngambilnya sedikit-sedikit aja nah bunda-bunda di rumah ada yang udah ngepel belum nih kalau belum sekali lagi ayo ya bareng sama aku ditemani sama aku ya bunda ya sembari beres-beres juga mungkin di sana-sana bunda ada yang lagi beres-beres aku temani di sini ya bunda Masya Allah dan kalau udah selesai jangan lupa komentar supaya aku bisa ngunjungi bunda-bunda juga tentunya dan ini aku ngepel di kamarnya dengan karisma ya bunda supaya lebih bersih juga Masya Allah banget setelah selesai ngepel aku langsung cus ke dapur lagi mau metikin kangkungnya ya bunda mau diolah karena memang udah kelaparan banget ini banyak gangguan ya bunda ya mau ke ngambil video ini tuh banyak gangguan banget dengan karisma yang tiba-tiba enggak suka nangis ditinggal sedikit nangis Masya Allah banget pokoknya mempernumpur juangan Astagfirullah maaf bunda penumpur juangan banget dan tapi Masya Allah Alhamdulillah ya ini kampungnya akhirnya bisa aku eksekusi dan masih segar-segar juga aduh aku kayaknya jadi pecinta kangkung ya bunda karena seenek itu padahal sih sebelum pindah dari rumah kan mama suka buat gitu kangkung cuma ya gitu-gitu aja tapi pas buat sendiri di rumah sendiri tuh rasanya lebih istimewa gitu lah bunda Masya Allah banget dan ini setelah selesai aku petikin langsung aja aku apa ya namanya bersihin dibilas-bilas supaya kotorannya luntur ya bunda ya kayak daki yang dilulurin apa sih Masya Allah nah sebelum di oseng-oseng aku iris-iris dulu ya bunda bahan hasarnya dan ini tuh cuma bawang merah dan bawang putih aja aku gak pakein cabai ya bunda cabai irisan cabai gitu karena emang aku punya cabai giling jadi nanti aku langsung aja masukin kesana kalau mau agak pedas tapi awal-awalnya aku gak kasih pedas karena emang buat yang karisma sedikit takut dia nanti mau gitu mau nyoba dan langsung aja itu Masya Allah ternyata enak ya kangkung buatan sendiri apalagi tadi aku buat pendampingnya itu sama terong sisa kemarin gitu loh bunda Masya Allah itu terong satu tapi bisa pake tiga kalian gitu loh bunda tiga kalian makan karena emang di rumah se tidak banyak orang gitu ya bunda cuma aku doang yang makanya jadi aku makanya tiga kalian sih terong teh ya tuh bunda aku kasih bumbu seperti biasa bumbu dasar ya bunda ada rohiko garam sama micin sedikit aku gak pake gula karena konsumsi kebutuhan gula aku tuh udah udah diambil alis sama minuman saset ya bunda seperti kopi ataupun coklatos aku suka banget sama coklatos dan itu aku ngambil untuk mekanisme supaya tau siapa tau dia mau tapi kayaknya sampai detik ini aku udah pingin gak dimakan-makan nah seperti aku bilang tadi bunda aku kasih sedikit cabe giling itu Masya Allah selesai selesai aku buat makan siang bunda ini udah lanjut mau bersihin dapurnya supaya udah kincong lagi dan hati kembali senang lagi apalagi udah makan ya bunda ditutup dengan bersih bersih dapur lalu tidur deh enggak deh dengan karisma itu apa namanya dia bangun dan nangis bunda terima kasih udah nonton video aku sampai sini jangan lupa like komentar dan subscribe supaya aku bisa ngunjungi bunda-bunda komentar ya bunda ya supaya aku bisa ngunjungi bunda-bunda pokoknya mau komentar jangan lupa dan bye bye bunda assalamualaikum see you in the next my video dadau ciao ciao bye bye suaranya jelek ya bunda ya soalnya aku lagi ini drummingnya dibaringin sama hujan maaf ya bunda sekali lagi dadah hehehe